Halo Halo semua kembali lagi di channel MR27 Nah guys jadi di video ini itu kita akan showcase lagi stadion-stadion yang ada di Minecraft Pocket Edition Setelah beberapa lama kita gak showcase stadion akhirnya di hari ini kita bisa showcase kembali guys yoi So disini kita akan langsung aja showcase stadion subscriber MR27 Subscriber channel ini Dan stadion ini yang buatnya adalah adikihendra58 ya kalau gak salah coy Dan disini tuh dibelakang kita udah ada stadionnya ya kalian bisa lihat itu stadion yang besar banget guys So tanpa basa-basi langsung aja kita ganti dulu kameranya Oke jadi disini itu sebenernya gak cuma stadion guys Jadi ini tuh udah kayak kota ya udah kayak perkotaan yang gede guys Ini kalian bisa lihat disini ya Ada gedung-gedung ada jalan rayanya juga coy Disana juga ada apa ya kalau gak salah tadi gue ada sekolah juga coy Gue tadi gue lupa ya Dan kalau ada waktu nanti kita akan coba showcase bagian lain dari map ini ya guys ya Oke Yang pasti disini itu kita akan showcase terlebih dahulu stadion yang ada di depan kita ini guys ya Dan kalian bisa lihat disini gedung-gedung lagi Maksud gue stadionnya ini berwarna biru guys Dan kalian juga bisa lihat disini bentuk dari stadionnya ini sebenernya biasa aja Cuma motif dari dindingnya itu yang luar biasa coy Dan ini kalau menurut gue sih udah mantul jiwa banget guys Kalian bisa lihat disini itu ditambahin Ditambahin kaca ya Glass, block glass atau block kaca Dan block kaca ini itu sangat berperan penting sekali Dari motif dinding stadion ini guys Kalian bisa lihat itu menambah nilai estetik yang sangat mantul dari stadion ini Kalian bisa lihat itu coy Dan oke dan kita akan coba mengitari bagian dari stadion ini guys ya So waduh ini juga ada gedung parkir ya Dan kayaknya itu belum selesai coy Kalian bisa lihat bagian atasnya itu masih ada kayak apa ya Kayak apa ya Dinding-dinding atau tiang-tiang Tiang apa ya Tiang penyangka gedung ya guys ya Dan kita coba lihat itu tadi di awal intro kita berada di sisi bagian timur stadion Dan kita akan pindah ke sisi bagian baratnya coy Waduh Itu ada teks RMS Arena Yoi gue belum kasih tau ya Nama dari stadion ini adalah RMS Arena guys Sama seperti nama kotanya RMS City ya Dan kita langsung aja masuk Kita dari sini aja nih Kita langsung aja masuk dalam pintu yang ada disini coy Yoi guys Oke gue mau ngingetin kepada kalian semua yang belum subscribe channel ini Silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini ya guys ya Yoi Sini ada bagian apa nih Ini adalah tampilan pusat informasi dari stadion RMS ini ya guys ya So kita langsung aja pindah Dan kayaknya ini langsung menuju ke tribun ya Oke ini kayaknya langsung menuju ke tribun guys Jadi dan berarti kita harus masuk ke dari pintu lain ya Nah ada pintu lain disini guys Di bawah sini ada pintu lain Dan ini mungkin langsung menuju ke bagian ruangan-ruangan yang ada di dalam stadion ini guys ya Kita langsung aja masuk Dan memang kayak stadion-stadion luar negeri nih guys Dia ada apa ya Dia ada Ada ruang kayak ruang bawah tanah gitu guys ya Oke Oke naik ke atas ya Dari tangganya naik ke atas Terus kemana nih Terus ke sini Yoi Nah betul sekali guys Kita menemukan sebuah ruangan Kita masuk Tadi ada text Oke ini ada text Selain tim dan official Dilarang masuk guys Yoi Jadi cuma tim dan official-official aja ya Yang orang-orang yang berkepentingan penuh ya guys Yang boleh masuk ke dalam ruangan ini guys ya Dan disini gue mau komentar dulu ya guys ya Karena disini tuh Bener-bener kelihatan mewah Ya untuk bagian lorong dari ruangan ini guys Kalian bisa lihat Bener-bener kelihatan mewah guys Karena apa Karena ini ditambahin ini nih Udah kayak karpet biru gitu guys ya Mantul lah pokoknya Terus disini juga Lampunya juga tertata dengan baik dan juga rapi ya guys ya Dan ditambah bunga-bunga Eh bukan bunga sih nih Tapi Apa ya Tanaman-tanaman hijau gitu guys ya Oke selanjutnya kita akan langsung aja masuk ke ruangan-ruangannya Disini ada sebuah ruang pemanasan tuan rumah coy Yoi Ruang pemanasan tuan rumah guys Oke ini adalah ruang pemanasan ya Gimana ya Oh ternyata ini adalah training indoor coy Jadi Ya emang bener sih ya Dari bagian judul di ruangan tersebut Nama ruangan tersebut Ya untuk pemanasan ruang ini coy Jadi sebelum Pemain sepak bola itu bertanding Dia bisa pemanasan di dalam ruangan ini guys ya Boleh juga sih sebenarnya di lapangan Tapi mungkin disini lebih nyaman gitu guys ya Dan selanjutnya disini ada lagi ruangan Dan oke mungkin ini buat Manager-manager ataupun official Yang menunggu pemainnya untuk pemanasan gitu Mungkin lah gitu kita coy Dan disini ada lagi ruang ganti tuan rumah guys Nah ini yang kita tunggu ya Gimana sih penasaran gue ya Gue penasaran sama bentuk ruang ganti Apakah ada bentuk baru lagi di bagian kursinya Kita akan lihat disini coy Yui disini Ternyata biasa aja ya Ditambah blok Blok sebagai kursi Ya Pembatas juga pakai blok ya Santu coy Ini simple banget dah Disini juga ada meja-meja Atasnya dikasih lampu juga Disini ruangan bedroom ya Betul sekali Ini adalah bedroom Tapi disini yang kurang adalah Nggak ada shower Nggak ada juga toilet Ketuk pun closet Oh disini ya Bukan so ini adalah pintu keluar Pintar sekali ya Dan disini Kalau kesitu langsung menuju keluar Ataupun juga menuju lapangan guys ya Dan kita langsung Mau menuju ke ruangan selanjutnya Disini ada ruang ganti tim tamu guys So kita langsung aja masuk Dan sepertinya sama aja Dan Cuma mejanya doang yang beda ya Yang tadi itu Mejanya berwarna hijau coy Ketuk disini Toilet ya Oke ternyata ada loh toiletnya Kirain nggak ada guys Bedromnya mana ya Tuh disini malah nggak ada kolam renang Kolam rendam gitu guys ya Disana tadi ada coy Waduh Ternyata beda ya Ternyata juga ada ruang pemanasan tim tamu Dan gue udah Tahu pasti itu isinya sama aja coy Dan disini juga ada sebuah ruang Ovisial tamu Gimana tuh Kita Masuk Ini adalah ruang ofisial tamu Ovisial tamu Oke Ini adalah ruangan ofisial ya Untuk tim dari Tamu Tim tamu guys Oke itu Toilet Ini adalah ruang Ya untuk Duduk-duduknya gitu coy Untuk Ini juga nih Untuk rapat juga bisa disini ya Ini ada TV Dan disini dia nggak gunain Tekstur decoration ya Gue kira dia gunain tekstur decoration guys Jadi udah gue pasang nih guys Ternyata dia nggak gunain tekstur pack decoration coy Dan mungkin ya udah begini aja ya Ruangan Isi dari ruangan-ruangan yang ada di dalam stadion ini So kalau udah nggak ada lagi Kita bisa langsung aja Masuk ke dalam bagian dalam Dari stadion ini coy Ini ada lagi nih Tekst apa nih coy Ini ada sebuah tekst lambat Bertanding dengan Sportive dan fair play Yoi udah pasti ya Itu harus banget guys Kalau bertanding itu harus fair play Dan Ya harus menjaga Apa ya Menjaga Sportivitas dengan baik ya guys ya Biar pertandingan juga menjadi Atau berjalan dengan baik coy Dan disini juga ada sebuah ruang far Yoi ternyata disini nih Ada lagi guys ya Kita misalnya masuk Ini adalah ruang far nya guys Yoi betul sekali Dia agak gunain Tekstur decoration ya Oke ini adalah layar besar ya Untuk melihat kondisi Sini juga ada Ya mungkin ini adalah komputer ya Yoi Sini ada kursinya Terus ya Gak ada lagi coy Ini ada Meja-meja dan juga Laci-laci gitu ya Mungkin ya gitu aja coy Ada kursi Ruangannya sih nih Kalau menurut gue terlalu gede ya Untuk Untuk Furniture Furniture yang gak terlalu rame gitu Terlalu luas coy Ruangannya ya Disini juga ada sebuah ruang Balboy Ataupun juga ruang Anak gawang Mungkin gitu lagi ya Yoi Cuma ada kursi dan TV Doang gitu guys Mungkin ditambah Daun-daun Mungkin tambah keren gitu coy Dan disini juga ada sebuah ruang Panitiaplaksana guys Yoi kita langsung aja masuk Untuk bagian furniture Furniturenya mungkin sama aja Disini Dan disini gue kurang setuju Sama ukuran dari ruangan ya guys Karena Kelihatan terlalu besar Dan isinya Apa ya Isinya gak terlalu banyak gitu coy Dan Kayak kurang aja gitu coy Kita pindah lagi ke ruangan selanjutnya ya Oke apakah ada lagi ruangan Yang adalah ruang pers Yoi Wah ini nih baru bagus nih Mantul ini baru nih Mantul jiwa nih guys Waduh keren bet nih Oke ini adalah ruang kan Pernsipers ini Kursi-kursinya juga nih Sudah bagus ya Walaupun Oke bagus ini coy Wah walaupun Kursinya ini dua orang Bisa duduk dua orang ya Seharusnya sih satu aja ya Itu cuma menurut gue doang ya Terus ini juga ada kursi untuk Pers Eh bukan untuk persi Untuk pembicara Terus disini juga ada Pintu keluar ya Dan betul sekali Ini adalah pintu keluar Yoi Begini aja Kita akan coba lagi Pindah ke ruangan-ruangan selanjutnya guys ya Oke ada juga ruang keamanan guys Kita akan coba masuk ya Oke ini ruangan keamanannya Untuk Ya mungkin untuk Untuk apa ya Untuk apa sih namanya Gue lupa coy Orang yang pakai jazz-jazz itu apa ya namanya Panitia pelaksana ya mungkin coy Atau juga mungkin untuk salpam itu ruangan ya Kita akan coba lagi ke bagian sana tuh Aduh ini stadionnya gede banget guys Sampai-sampai kita Apa ya Kayaknya Durasi video ini udah lama nih Ruang wasit Yoi ruang wasit Udah pasti wajib di stadion guys Dan disini kita belum menemuin mushola ya Ruang medis Yoi ruang medis juga wajib Selanjutnya Disini ada ruangan meeting coy Oke ruang meetingnya Oke Ruang meeting udah pasti Mejanya harus dibesarin ya Biar enak gitu ngomongin coy Selanjutnya kita akan pindah lagi ke ruangan selanjutnya Yoi gue belum menemuin mushola guys Mudah-mudahan disini ada mushola nih Ternyata tidak ada ya Jadi Mungkin mushola nya berada di luar stadion ya Dan gak gabung dan gak nyatu sama stadion ya Dan Kita langsung aja menuju ke bagian lapangan dari stadion guys Yoi na Dan ini adalah bagian dalamnya Dan gue mau bahas sedikit untuk bagian tribunnya Sini untuk bagian tribunnya ini mantul jauh sekali guys Kalian bisa lihat Ini bagian tinggi dari tribunnya itu emang Bener-bener tinggi Mungkin stadion Gis kalah ya Sama stadion RMS ini guys Yoi kalian bisa juga komentar di kolom komentar Stadion mana yang lebih tinggi Antara stadion Gis Jakarta International Stadium Ataukah stadion RMS ini guys ya Waduh Ini emang sih tinggi banget guys Dan udah kayak stadion-stadion yang ada di Eropa gitu guys ya Cuma disini yang kurangnya itu satu guys Disini gak ada Pembatas tribun ya Pagar pembatas tribun Jadi langsung gini aja nih Misalnya kita duduk disini Jadi gak ada pagar pembatas Dan bisa jatuh ya kemungkinan besar Dan mungkin ini si pembuat stadionnya lupa gitu Coy Dan yoi Ini aja Dan disini juga untuk bagian cornernya Ini sangat-sangat sempurna Kalian bisa lihat Kita bisa lihat juga dari sini nih Nah waduh itu keren banget ya Kalau corner yang sempurna itu Ngeliatnya enak banget gitu guys Pokoknya guys Pokoknya mantul jiwa Dan untuk bagian cornernya Gue sangat-sangat salut ya Untuk kepada si pembuat stadion ini guys ya Oke ini stadionnya juga Tribunnya berwarna biru Jadi juga suka guys Selanjutnya disini juga ada tribun VIP ya Oke kayaknya sih ini bukan tribun VIP Tapi ini tribun buat Apa sih Kayak Wawancara eh Reporter eh Bukan sih Media Coy yoi ya Gue lupa Gue lupa sama tribun media ya Mungkin ini adalah tribun untuk media ya Selanjutnya Yoi ruang Yang VIP belum kita masukin Ini tribun ya Bukan ruangan coy Karena dia agak memiliki atap So begini VIP Di bawahnya Ini VIP lagi nih Oke Bands pemainnya Kita mau lihat ya Bands pemainnya seperti ini guys Yoi Bands pemainnya biasa aja Cuman kayak Lebih tenggelam gitu bisa Dibanding Lantai yang ada Disini juga ada Nah ini nih baru ruang VIP nih Untuk ruangan VIPnya sih biasa aja Kita lihat dari luar aja guys Oke Seperti itu dong Wah ada ruangan coy Nah kalau ada ruangan Kita harus masuk ke dalam ya guys ya Kita mau lihat isi dari ruangan tersebut Waduh Ribet banget Pintu masuknya dimana nih bosku Oke ternyata disini coy Oke ini adalah ruangan Ini adalah ruangan apa ya namanya coy Eh ruangan apa ya Oke ini adalah ruangan-ruangan yang Khusus doang ya guys ya Dan biasanya ruangan-ruangan yang kayak gini tuh Tiketnya mahal banget guys Oke seperti ini Ini juga ada Bar nya gitu ya Oke kayak gini coy Selanjutnya kita akan pindah lagi kemana ya Oke kita akan melusuri bagian dalam dari tangga-tangga gini Tangga-tangga ini guys Oke ternyata langsung menuju luar Stadionnya guys ya Jadi yoi langsung keluar stadionnya Dan ya beginilah guys Bentuk dari stadion RMS Arena ini Kalian juga bisa komentar di kolom komentar Berapa nilai buat stadion RMS Arena ini ya guys ya Dan gimana menurut kalian Apakah stadion ini tuh Lebih tinggi dari stadion Jakarta Internasional Stadion kalian juga bisa komentar di kolom komentar guys Yoi disini juga ada Training Feelnya Oke dan disini untuk bagian Tribunnya juga menarik nih Keren banget coy Disini untuk tribunnya itu Dikasih gradasi warna Biru dan juga hitam ya Ditambah juga warna science coy Yoi begini lagi saya Stadion RMS kita Yang kita saw case tab barusan Buat kalian yang suka sama video ini Kalian juga bisa Klik tombol like yang ada di bawah video ini guys ya Dan buat kalian yang mau request Selanjutnya kita akan saw case Stadion mana lagi Kalian juga bisa komentar di kolom komentar di bawah guys ya Mungkin sampai sini aja dulu video kita Kali ini See you guys Terima kasih Sampai jumpa di video ini Terima kasih telah menonton!